Pemirsa polisi menangkap dua tersangka pengedar uang dolar palsu senilai 21,5 miliar rupiah. Aksi keduanya terbongkar saat hendak menukarkan uang palsu tersebut dengan obligasi di sebuah bank di Surabaya, Jawa Timur. Dua tersangka berinisial IWW dan juga SMJ, warga asal Bali hanya bisa pasrah saat diamankan aparat forestabes Surabaya, Jawa Timur. Keduanya pun merupakan pengedar uang dolar palsu. Tidak tanggung-tanggung, polisi berhasil mengamankan uang dolar Amerika palsu senilai 21,5 miliar rupiah. Keduanya diamankan saat akan menyetorkan satu kopar uang dolar untuk ditukar dengan obligasi. Polisi mengakui kualitas dolar palsu yang dibawa kedua tersangka cukup baik. Kualitasnya ini memang cukup baik, saya lihat. Kepada petugas, tersangka mengaku hanya disuruh dan bertugas mengirim ke tempat penukaran uang dari Bali ke Surabaya oleh seseorang berinisial AA. Keduanya pun mengaku tidak mengetahui jika uang dalam tas kopar tersebut adalah palsu. Atas perbuatannya, kedua tersangka pun terancam pasal 245 ke UHP tentang peredaran uang palsu dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Surabaya, Nur Syafi, INews melaporkan.